Intro Aloha, masih dalam kemeriahan Bicin Lapersa Indonesia yang kedua Dan di episode kali ini, aku dan Cez mau icip-icip salah satu mie yang terkenal banget di Makassar Apalagi kalau bukan mie titi, dan juga selain itu, kita juga bakalan cobain nasi goreng merah dan es pisang ijo Yuk langsung aja Kalau di Jawa, ada nasi goreng maut, dan di Makassar punya nasi goreng merah nih Warna merahnya bukan karena menggunakan beras merah, tapi berasal dari saus tomat yang dibuat dengan resep khas Makassar Kita oseng dulu guys, pakai bawang putih Dan disusul pakai bakso ikan, bakso goreng, cumi, dan udang Lalu, lendingkan nasi Dan kasih bumbu pelengkapnya Kalau udah nih, langsung aja guys, kasih saus merah Tambahin daun bawang dan telur orak-ariknya ya guys Oke, langsung aja di plating Dan terakhir nih, kasih telur mata sapi di atasnya Mie kering atau yang biasa kita kenal dengan nama mie titi adalah masakan Tionghoa Indonesia Dalam bahasa Mandarin, titi sendiri berarti adik laki-laki yang jadi panggilan akrab sang pendiri Ang Ho Chow pada tahun 1950 Yang merupakan pedagang mie terkenal di Makassar Oke, langsung aja nih kita oseng-oseng bakso ikan, cumi, udang, dan ayam Tambahin bumbu pelengkapnya, kayak begini nih Disusul sama sayur ya guys Kalau udah, kasih air sagu supaya lebih kental Terakhir, tambahin telur Kalau semuanya udah tercampur dengan sempurna, langsung aja kita plating Kita taruh mie keringnya dan siram sama kuahnya Aduh Gusti, ini sih membuncah banget Hei, waw, jadi guys dalam rangka ulang tahun bikin lapor yang kedua, anniversary-nya Jadi kita akan makan kulineran se-Indonesia Ini kita akan nyobain nasi merah Merah dari Nasi goreng merah ya Nasi goreng merah dari restoran Maranuk Yes Ini guys, kui-kui Yes Silahkan lanjut nomor ini Jujur, ini ennoy banget loh Nasi goreng merahnya ini, bener-bener rich banget menurut aku Richnya tuh dalam artian, sebenarnya bumbunya tuh gak terlalu gimana-gimana Karena dia kan menggunakan pake saun tomat Iya Karena ornamen on demandnya banyak, jadi ini bener-bener so good banget Dan liat, kayak udangnya, cuminya, bener-bener fresh banget ya Mike ya Dia punya sambal Nah, kucurkan Sambalnya ini enak banget sih, para Coba aku mau, dikit aja Hati-hati loh sama Makassar ini Yes, itu cukup Ya Cukupin aja deh Ya, makanya ini aku mau langsung gabungin dengan nasi ya Cuminya Tuh Bismillahirrohmanirrohim Hmm Balawakkan guys Wih, 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 wih Nasi goreng merah ini cocok banget sih buat nemenin makan sore kalian Nijangin kenyangnya tuh pol banget Mereka Lebih enak pake tabe Tambel Hmm Rasanya ini makin keluar Oke baik Currrr Uh Currrr Uuh Puncah guys Harus begitu Mike Coba kita remekin ya Mana dari antara isian ini yang paling saya suka Aku Aku suka banget mama Basuh ikannya nih Coba ya Hmm Wow Makin sambal kali ya Kita racik yuk sama sambalnya Bismillahirrohmanirrohim Memang bul Haduh Gusti Crunchy nya mie titi ini Asli sih kalian bakalan nyesel kalo gak coba loh Aku paling suka isian bakso nya ini Bener Dan itu ada cuminya juga loh Mike Ada seafoodnya gitu Dan menurut aku ini tuh mie nya tuh kering banget Dan Makan mie titi begini harus Masih anget-anget Karena kalo dia dingin itu encer ininya ya Hmm 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 You are Yum-yum Makan ya guys Apa nih esto ini Aku cinta banget Sama Si putih telornya ini bener-bener Kayak makan ini ya Apa namanya Sup itu ya Asparagus 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 Enak banget Nah ya Yes Tadi kita udah makan yang asin-asin Yang pedes-pedes Hmm Sekarang tuh penutupnya nih ya Udah paling cakep Sempurna banget Dengan kita tutup bersama Es pisang hijau Yang bener banget nih Aku racikan dulu ya Belum lengkap Karena ini masih Hanya ada Pisang hijau Dan bubur sum-sumnya Udah Ini saya bawarin dulu ya Ini tuh ininya ya Sirup Kucurin yang cantik guys Bener-bener memukau loh ini Hmm Sayang gak sih Coba aku mencobain bubur sum-sumnya Bubur sum-sumnya gurih dan lembutnya pas banget Ini one of the best Wow Bubur sum-sum yang pernah gue makan ini Ini tuh gurih Ini gurih banget sih Gurih banget Terus dipakein sama si sirup ini tuh kayak Udah jadi kayak perfecto Nih Ini aku jugain pisangnya ya Pisang hijau nya Bismillahirrahmanirrahim Jujur Jujur Ini sempurna banget Hmm Aku tau kenapa enaknya Si pisangnya Pisangnya emang Pisangnya emang Jadi tuh pemilihan pisang tuh harus tepat ya Tepat Menurut aku ini sajian emang kok ini Luar biasa banget Excellent Bubur sum-sumnya gurih Pisangnya tuh gak mentah Matangnya pas Sama nih ya Ijo-Ijo nya ini Kepungnya banyak-banyak kayak lembut banget gitu loh Wah Gimana nih Gokil gak sih Menu makanan kita hari ini? Pastinya Bikin Laper se-Indonesia kan? Kira-kira Besok Kita mau makan makanan khas daerah mana ya? Nonton terus guys Di Bikin Laper Setiap hari Jam 5 sore See you Hai saya Dity Riani Mengucapkan selamat ulang tahun Bikin Laper Yang kedua Semoga selalu lancar Episodenya terus panjang Karena Bikin Laper Ngadain acara ulang tahun selama 7 hari full Nyobain kuliner dari Sabang sampai Merauke Again Happy Birthday Untuk Bikin Laper Wish you all the best Listeners we all sing this song for you Happy Birthday Thank you